Hai Halo Halo Jeep, kembali lagi nih bersama Paul Alvin dan di depan saya ini udah ada matras udara atau kipilangnya itu airbatch dari Pitman Outdoor, nah jadi ini original amerika, kalian bisa nanti dilihat dulu tulisannya The original airbatch, SUV, overlander air mattress, nah jadi ini bisa kalian install, sebenernya ini buat mobil Jeep tapi bisa juga buat crossover dan juga SUV, kayak gitu sahabat Jeep dan aku akan kasih tahu kalian cara penginstalan buat si matrasnya dan cara kembangin dan juga investasi angin dari matrasnya nih sahabat Jeep, langsung aja nih kita ke videonya let's go Oke selanjutnya, jadi ini dia untuk airbatch nya kalau misalnya sendiri dia udah dapet tank-tankannya sendiri jadi kalau kalian nggak bobok arbusnya, kalau mau tank-tankannya aja itu udah bisa banget, nih guys bentuknya tuh seperti ini dan untuk ukurannya itu tuh udah fit banget buat mobil Jeep JK kalau misalnya nih Jeep JK 4 pintu ya, Jeep JK 4 pintu kalian kursi baris yang kedua tuh kalian tidurin aja sampai benar-benar lurus, dan yaudah nanti nggak digelar nih si airbatch nya, nanti tuh posisinya dia akan lurus seperti ini nih sama Jeep jadi yang ada tulisan fitment outdoor nya nih, adanya di belakang sini, dan ini dapet 2 kardus putih-putih apaan ya lho? jadi untuk kardus yang pertama yang kecil, ini kepala charger nih sahabat Jeep, dan untuk kardusnya sendiri, kalau misalkan yang ini hilang ini tuh kalian bisa ganti pakai colokan kayak HT, yang halo halo gitu sahabat Jeep, nah bisa ganti gini, terus nanti ada juga dapet baterainya nih sahabat Jeep ini baterainya, kalian bisa lihat, ada ujungnya kan, yang lalu hidupin gua, positif negatifnya ini kita tinggal disesuaikan aja sama tempat yang ada di bawah sini nih kita pinggirin dulu, nah kalian bisa lihat juga, nanti di sini tuh di ujungnya, itu tuh ada kompa angin ya, sebelah sini, elektrik air pump nah jadi kita posisinya tuh disamain aja, dia kan ada dalamnya juga, silpul-silpul di sini, kita tinggal samain sama ujungnya ya masukin, tekan, kunci, dan nanti ada pilihan, ke atas sama ke bawah, kalau ke atas itu fungsinya untuk ngisi angin, yang nanti akan kita coba kalau ke bawah, nah itu fungsinya untuk keluarin angin, dan untuk keluarin angin, jangan lupa juga, disini tuh ada gelombang ya nah, disini ada pembuatan angin, tinggal lupa aja, tapi kalau mau kita isi ya, tutup dulu dulu langsung aja nih, aku isi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, selamat menikmati jadi, seperti ini untuk proses biaya isi anginnya dan menurut aku, untuk waktunya singat banget kan ya kayak cuman mungkin ya, pokoknya gampang nanti aku taruh timer ending cuman ini, berasa banget kalau untuk isi anginnya itu cepet banget dan, yang pastinya kita gak usah pompa manual lagi ya pake pompa tangan ataupun pompa yang di ini juga masih ada kan, apalagi ini tiup gak mungkin sama aja, capek nah ini bahannya juga udah waterproof jadi aman, dari bencek-bencek air dan apalagi ini, menurut aku udah jaman banget ya dari keadaan capeknya seharian buat overland, apa segala macem sama keluarga buat tim-tim, hari-hari hari yang indah gitu di dalam hutan ataupun di situasi-situasi buat ngadem, buat healing kalo katanya jaman sekarang nih buat healing tuh enak banget ya sampe jip ini kalo buat 2 orang ini masih oke banget jadi 1,2, tidur pun sebenernya masih oke banget ya sampe jip kalian bisa tiduran juga kalian bisa ya duduk-santai sebarang pasangan atau barang anak-anak juga nyaman banget menurut aku ya pompa anginnya so guys aku juga harus tau cara bagaimana ngempesin si anginnya nih let's go nah kalo tadi ngisi anginnya ke atas kali ini untuk buang anginnya itu kita puter ke bagian bawah aku mau puter ke bawah dan jangan lupa di utah 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 eh sampe jip yang aku suka juga juga adalah dia kalau buang angin tuh bener-bener udah kayak vaku, jadi disedot banget dan kering lagi nih sama aja untuk anginnya, dan kalau kalian lihat perhatiin juga dari suaranya, pada saat mesinnya udah ngegerung berarti itu tanahnya udah oke, udah full, jadi kalau pada saat kita anis yang angin, itu kan bunyi juga tuh ngegerung berarti itu udah oke, udah waktunya kita berhentiin, dan sama kayak vaku tadi, kita buang angin juga mesinnya udah suaranya udah gitu, nah itu tinggal kita udahin aja, ketangka lagi so guys, jadi kemungkinan lagi, sekali lagi, ini original amerika, dan banyak ada waterproof juga terus untuk 2 orang dewasa, itu masih cukup banget buat dipakai tidur, biar lebih nyaman lagi jadi sebenernya ini juga paketan sih sama Jeep, gak cuman dari airbag saja, yang ini tapi kalian bisa juga paket ini sama tenta, tenta yang ada di cipijo kemarin kita pasang untuk sama Jeep kalian bisa check juga di youtube di sebelumnya, untuk bentuk tendanya seperti apa, luasnya seperti apa, tingginya seperti apa dan gimana bentuk tendanya yang unik banget, bukan roof tank, bukan tanah juga bisa tapi ini nyatu sama mobil Jeep, nah jadi untuk space nya itu bakalan luas banget, karena kepake juga dari dalam tengah, pake airbag ini, terus dibawah juga kalian bisa gelar lagi kasor ataupun kasor airbag nya bisa taruh di bawah, jadi pake yang di atas juga masih bisa, atau kalian bisa beli 2 airbag, jadi satu di atas, satu lagi di bawah so oke guys thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share ke temen-temen kalian karena menurut aku, ini adalah salah satu matras udara terlalu buat meminjip nih, dan udah coba murah, kualitasnya udah amerika, udah waterproof, easy to use, friendly user banget lah buat kalian yang gak mau ribet, apalagi kalau udah capek, kegiatan-kegiatan overall segala macem, pengen berasa tidur di tempat yang nyaman, ini pilihannya, airbags dari Fitman Outdoor terima kasih, jangan lupa cek juga nih, martitas kita toko bini ya, beli-beli, buka apa, udah visual store, dan terakhir kita masih dari Shopee, dan sampai jumpa di video berikutnya, dadah sub indo by broth3rmax